Rakit emas Eldorado ditemukan pada tahun 1969 di gua dekat Bogota, Kolombia. Adanya harta karun yang tersimpan di kawasan Eldorado di Amerika Selatan hingga kini masih menjadi sebuah legenda bagi rakyat Amerika dan dunia. Sejumlah penelitian sejarah atau penelitian pribadi dilakukan untuk mengungkap misteri yang meliputinya. Bayangan tentang emas dan permata berharga yang terkubur di suatu tempat di pedalaman Amerika Selatan itu tetap hangat dibicarakan. Satu-satunya pijakan untuk mengungkap rahasia besar itu adalah legenda yang tersiar sejak 500 tahun lalu. Tentang suku Cibca, sub-suku Indian Amerika Selatan yang sangat memuja Dewa Matahari. Mitologi kuno mereka yang dilansir orang-orang Spanyol menyebutkan bahwa pemujaan ini berkaitan dengan sejumlah persembahan harta berharga seperti emas dan batu permata. Orang-orang Cibca menganggap emas adalah anugerah dari Dewa Matahari dan selayaknya dipersembahkan kembali kepada sang Dewa. Lalu kisah yang menyeruak dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa pemujaan tersebut membuat suku-suku Cibca melebur emas sebagai perisai bagi bangunannya. Sehingga kuil-kuil pemujaan mereka disebut dilapis lempeng emas. Namun tak ada bukti yang tersisa dari perkiraan ini. Kisah ini mirip dengan legenda dalam bahasa Omagua yang diketahui sebagai Indian Tupi Guyana di teritori antara Brasil dan Guyana. Mereka percaya pada legenda El Dorado berkaitan dengan emas. Namun penjelajah sering menafsir El Dorado mengacu pada sebuah kota emas. Dan dalam peta kuno mereka terdapat sebuah nama El Dorado yang lokasi persisnya tidak jelas. Sebuah mitologi dalam kepercayaan kuno Cibca ada disebutkan soal Dewi Penunggu Danau Suci. Selain pemujaan terhadap Dewa Matahari, pemujaan Dewi Air Suci ini juga sangat populer di kalangan Indian itu di masa lalu. Kisah tentang Dewi ini bermula dari mitologi tentang seorang istri kepala suku Cibca di masa awal. Karena dituduh melakukan suatu pelanggaran hukum perempuan yang merasa benar itu kemudian bunuh diri dengan melompat ke dalam sebuah danau. Kemurnian hatinya ternyata terbukti dan ia pun bertransformasi menjadi seorang Dewi. Maka sang Dewi ini pun menjadi penunggu Danau Suci yang dalam perkamentua dikenal sebagai Danau Guatavita. Pemujaan terhadap Dewi Guatavita ini kemudian menjadi cermoni satu tahun sekali. Di punca upacara tersebut, seluruh tubuh kepala suku Cibca akan dilabur dengan getah kemudian dilapisi dengan serbuk emas. Dari kepala hingga ujung jari kaki. Lewat ritual tertentu, kepala suku kemudian diarak menuju Danau. Dari sana ia akan dinaikkan ke rakit hingga ke tengah Danau. Tiba di tengah Danau kepala suku akan terjun ke air dan membasuh tubuhnya hingga bersih. Saat ritus ini dilakukan, barisan upacara yang mengiringinya akan melemparkan sejumlah persembahan emas dan permata ke dalam Danau. Inilah yang disebut sebagai upacara orang emas yang dalam bahasa Muisca, Cibca, disebut sebagai Eldorado. Benarkah legenda ini? Sebuah laporan bertahun 1962 menyebutkan tentang penemuan spektakuler dua petani. Di suatu desa dekat Bogota, ibu kota Colombia sekarang, mereka menemukan sebuah liang gua yang sangat kecil. Penasaran, kedua petani ini kemudian masuk ke dalamnya dan mereka menemukan emas. Emas temuan mereka ini berupa artefak berbentuk rakit miniatur dengan delapan pendayung dan seorang kepala suku yang terbuat dari emas. Kedelapan pendayung ini duduk membelakangi sang kepala suku. Inilah salah satu bukti kuat tentang legenda Eldorado yang berhasil ditemukan. Namun impian tentang emas yang melimpah di Eldorado, tak pernah ditemukan hingga kini. Walau Danau Guatavita tercantum di peta, deskripsinya itu tidak sesuai dengan perkamen kuno tentang Danau Suci Guatavita yang sesungguhnya. Konon Danau Suci itu terdapat di antara pegunungan Andes, di dalam sebuah gua yang kini sudah tertutup di dekat Bogota. Seluruh upaya pencarian tidak membuahkan hasil. Terkadang misteri memang bukan untuk diungkap. Memburu emas Eldorado, semua berawal dari legenda. Dikisahkan dari mulut ke mulut oleh penjelajah Spanyol. Tentang sebuah kota yang berlapis emas bernama Eldorado. Legenda ini menarik minat beratus-ratus pemburu harta karun. Namun sebagian besar akhirnya menemui ajal. Tewas di pedalaman belantara Amerika Selatan di gugus pegunungan Andes. Sejak penjelajah Spanyol, Juan Ponce de Leon pada 1513 menemukan Puerto Rico di Karibia. Ia mendengar kisah tentang emas di sana namun tak menemukannya. Sampai akhirnya orang-orang Indian menyebut bahwa di Pulau Bimini, sekarang Bahama, ada sumber airawet muda. Ia kemudian lebih tertarik mencari airawet muda. Dalam pencarian tersebut ia berlayar sampai ke semenanjung Floral-nya. Dalam sebuah ekspedisi militer tahun 1521, Ponce de Leon mendarat di Charlotte Harbour, Floral-nya, bersama 200 tentara yang menumpang dua kapal. Saat itu pasukan ekspedisi militer Spanyol ini dihadang pejuang Indian Seminole. Pertempuran pun pecah. Ponce de Leon terkena panah dan segera dievakuasi, namun ia akhirnya menemui ajal setibanya di Kuba. Pasca de Leon, kisah tentang emas suku-suku Indian ternyata menarik bagi penjelajah Spanyol lain bernama Gonzalo Jimenez de Cuosada. Dengan menggunakan kekuatan senjata 1530-an kuosada bersama pasukan ekspedisi merangsuk ke pedalaman Amerika Selatan. Ia kemudian mendarat di wilayah kerajaan Bogota, sekarang ke Ambia, dan untuk pertama kali bertemu dengan suku Indian Cibcah, sering disebut Muiscah, di tahun 1537. Indian yang menghuni dataran tinggi yang ngerat dengan kisah emas tersembunyi. Lalu ekspedisi lain yang dipimpin Sebastian de Blalchazar mendengar legenda El Dorado. Dalam bayangannya El Dorado adalah sebuah kota atau wilayah dengan emas yang melimpa ruah. Namun pencarian itu tak pernah membuahkan hasil. Kegilaan pada emas terus menghantui para penjelajah. Orlana & Gonzalo Pizarro pada 1541 menyusul memasuki teritori Indian melalui perairan Amazon dengan melakukan pembantaian Indian dan pencarian emas yang paling brutal. Para penjelajah tak pernah mengetahui pasti apakah El Dorado yang sesungguhnya. Kecuali cerita rakyat dan legenda yang membawa bahwa El Dorado berhubungan dengan emas dan harta karun paling berharga milik suku-suku Indian Amerika Selatan. Padahal sesungguhnya arti kata El Dorado lebih mendekati pengertian orang emas, Golden Man. Ketimbang sebuah tempat emas, Golden Place, yang dalam penyebutan suku Indian lokal sebagai El Rai Dorado yang artinya Raja Emas. Penyalah artian El Dorado sebagai suatu tempat dengan emas dan permata yang melimpah ternyata telah membutakan para penjajah dan penjelajah Eropa. Konsepsi El Dorado yang tak pernah jelas asal-muasal aslinya ditangkap orang-orang Eropa sebagai misteri tentang harta karun terpendam. Maka sejak isu tentang kota emas itu merebak, para pencari harta dan penjelajah berupaya mati-matian mencari lokasinya. Ternyata setiap ekspedisi yang dikirim selalu mengalami kebuntuan. Total korban tewas dalam upaya pencarian emas ini mencapai ribuan. Mereka tewas dalam pertempuran dengan suku-suku Indian, terjebak keganasan alam hutan hujan tropis, tewas dalam kecelakaan di meda jelajah pegunungan dan lembah, namun tidak menemukan titik gerang tentang harta karun, emas ataupun permata. Apakah El Dorado? Cibca adalah satu suku yang mendiami dataran tinggi di wilayah gugus pegunungan Andes Teritori Kelambia. Dalam sebuah catatan tentang mitologi suku ini kemungkinan El Dorado merupakan lambang dari sebuah energi besar yang mengandung kekuatan trinitas dari Ciminigagua. Sebuah kekuatan penciptaan semesta. Namun kemudian El Dorado digunakan secara metaforis untuk merujuk pada tempat benda berharga bisa ditemukan. Karena itu nama El Dorado bisa ditemukan di dalam peta Amerika, terutama sebuah tempat di California dan beberapa tempat lain. El Dorado juga digunakan untuk merujuk pada pengertian cinta, surgawi, kebahagiaan, atau kesuksesan. Bisa juga dipakai untuk menyatakan sesuatu harapan yang tidak terwujud atau ilusi yang tak nyata. Pemaknaan ini berkaitan dengan banyak upaya menguak misteri emas di balik El Dorado. Dan Sir Walter Leighet pernah menduga El Dorado sebagai sebuah kota di tepian danau parimata jauh dari Orinoscho, Guyana, sekarang Venezuela. Dan beberapa penjelajah yang putus asa pernah berencana mengeringkan Danau Guatavita yang diduga menjadi kuburan harta karun suku Cibeca. Karena di tepian danau di wilayah Seskuile, Provinsi Almeidas itu pernah ditemukan sejumput hiasan emas dan batu zamarut. Namun upaya itu tak pernah diwujudkan. Apakah harta karun itu terkubur di bawah lumpur danau? Terima kasih.